Ketahui doa-doanya, tapi memang ada beberapa doa-doa yang seperti melawan jin, melawan itu, yang dimana doa itu keberdengar baru buat gue, dan ya jadi... Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 cuaca 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 sih cuaca yang adegan apa ya jil yang di hiburan hiburan pas lagi keluar rumah itu kondisinya lagi berapa derajat? terus dipakain blower pake blower, skede banner terus dihujan-hujan otak-otaknya beku otaknya beku di CVD itu sih, tantangan terbrat itu sebenarnya banyak yang menonton tinggal menikmati tapi perjuangan kru pemain, sutradara itu Masya Allah kalau di lapangan luar kita baru bilang wah Masya Allah kita bisa misalnya yang membuat film itu bisa dikritik nanti direview lah filmnya tapi gak tau proses perjuangannya itu luar biasa kuburan itu juga dinginnya luar biasa luar biasa ya itu tantangan kita supaya kita gak keliatan shaking kita gak keliatan berteran itu gimana caranya terus bisa dialog tetep berjalan adegan tetep berjalan itu jadi nomor sekian PR-PR tentukan kita ketika kita syukur terus ini kan film cerita tentang susuk rasukan selama syuting ada adegan atau ada adegan aman-aman lancar-lancar aja kalaupun memang ada dia cuma menunjukin doang tapi ya gak mengganggu selama gak ganggu proses syuting jadi masih keadaan karena mental-mental pemain sama kurnunya luar biasa kalo digitu ya aku pikir ya intinya disini karena aku udah luar biasa di Vina apalagi dengan baju yang kayak gitu dingin dipakai tanah yang juga lembab dan dingin itu kasihan banget pas syuting hasilnya tinggal dinikmati jadi gak ada yang cederang ada yang kerasukan kedinginan banget sih ada kerasukan hawa dingin kerasukan hawa dingin kita kemasukan angin itu angin duduk sampe berdiri saking dingin ada ini mas jil tantangan ketika lo merukia jangan sampe salah bahasanya ada ketakutan gak sih tiba-tiba dua orang bunyi enggak sih kalo dibunyi itu kan kita emang udah tau kalo akan ada bunyi segala macem tapi ya itu sebenernya salah satu tantangannya adalah bagaimana cara gue ngeyakinin ke penonton kalo gue bisa lo ngerukiah gue bisa menyelamatkan desa Mekarwangi gue harus nanemin kepercayaan itu di mata penonton semoga ketika film mata yang nanti penonton bisa ngerasain itu dan bisa percaya sama karakter-karakter oh percaya nih satu pertanyaan lagi apa sih yang membuat kalian semua mau bermain di filmnya mas Monti selain mungkin ya udah ada nama gitu apa gitu kalo Monti sih udah cerit udah cerit udah kesekian kali ya udah lah kalo Monti tuh ya oh Monti oke gitu karena kita kita selapun kehilangan rasa itu pasti dibantu terus ada alasan lain gak akhirnya mau mandi Hidayah ini tapi pasti juga tadi terkecoh kan toko Hasan yang ada disitu aku waktu baca skenario nya juga terkecoh dan buat aku ini pengapresiasian aja aku masih diingat masih dipercaya buat memerlakihan masih dipercaya sekipun aku sudah bilang aku mau jadi penyanyi tapi aku main film oke karena ini prosesnya dasyat banget luar biasa kekeluargaannya terus belajar untuk rendah hati menyambahkan diri dengan semua crew tidak ada yang jadi primadona semua jadi rakyat gitu jadi itu yang menyerangkan jadi sebuah keluarga jadi buatku ini kekangenan yang akan aku cari terus dengan film itu gitu karena film itu dibanding nyanyi kalau nyanyi itu itu udah pekerjaan dan efeknya terasa sesaat tapi kalau film itu efeknya lama panjang karena prosesnya gitu amin 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 doain kita ketemu lagi di film live bapak ini bertiga mungkin bapak ini bertiga mungkin bapak dulu bertiga mana sih bapak boleh gak di kamera saya dulu mana dulu nih terima kasih terima kasih